Salam sejahtera dalam nama Yesuah Mesia dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita Selamat mengikuti siaran Tekiah Telah kata Ibrani Alkitabia Bersama saya Gembala Benyamin Obadia Ketua GKMI Gereja Kilian Mesenik Indonesia Jakarta Tekiah adalah cara penipuan shofar Seperti yang didengar tadi Siaran Tekiah dimasukkan untuk menggali kebenaran Alkitab Dari bahasa dan masyarakat Ibrani Yang menjadi persemaian tubuhnya Iman Kristiani kita Yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel Di Timur Tengah Suara dapat mengajukan pertanyaan Ke 0812-9912-430 Hari ini kita akan membahas Kata Ibrani Tahir Murni, Bersih, Tahir Dalam bahasa Ibrani Ini dieja Ted, He, Vav, Resh Dibaca Tahir Tahir adalah verba Sedangkan bentuk adjektifnya adalah Tahor Tahir, Murni, Bersih Markus 1 ayat 40-45 Seorang yang sakit kusta Saraat Datang kepada Yesus Dan sambil berlutut di hadapannya Ia memohon bantuannya Katanya Kalau engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Lalu ia mengelurkan tangannya Menjama orang itu Dan berkata Kepadanya Aku mau Jadilah engkau tahir Atau tahir Seketika itu juga Lenyaplah penyakit kusta Saraat orang itu Dan ia menjadi tahir Segera ia Menyuruh orang itu Pergi Dengan peringatan keras Ingatlah Jangan engkau Memberitahukan Apa-apa Tentang hal ini Kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah dirimu Kepada imam Dan persembahkanlah Untuk pentahiranmu Persembahan Yang diperintahkan Oleh Musa Sebagai bukti Bagi mereka Tetapi orang itu pergi Memberitahkan peristiwa itu Dan menyebarkannya Kemana-mana Sehingga Yesus Tidak dapat lagi Terang-terangan Masuk ke dalam kota Ia tinggal di luar Di tempat-tempat yang sepi Namun orang Terus juga Datang kepadanya Dari segala penjuru Kita membaca Satu kabar baik Besora Atau Injil Bahwa penyakit kusta Disembuhkan oleh Mesias Yesua Bahwa Mesias datang Untuk melakukan mujizat Seperti Moshe Sudah diundubuatkan Oleh Moshe sendiri Dalam ulangan 18 ayat 15 Seorang nabi Seperti Moshe Akan dibangkitkan Dari antara Bangsa Israel Moshe berdoa Bagi Miriam kakaknya Yang kena kusta Saraat Dan sembuh Sekitar 1200 tahun Kemudian Seorang penerita Saraat di Galilea Disembuhkan Yesua Dengan penumpangan Tangan dan Ucapan Jadilah Tahir Dan ini Menunjukkan Yesua Memenuhi Nubuat munculnya Seorang nabi Seperti Moshe Yaitu Mesias Yang dijanjikan Ini dapat Diilustrasikan Dengan indah Dalam gematria Yaitu Angka dari huruf Pada kata Hamasya Sama dengan 363 Sedangkan Moshe Kai Sama dengan 363 juga Jadi Hamasya Sama dengan Moshe Kai Moshe yang hidup Ini berarti bahwa Sang Mesias Berperan Seperti Moshe Membebaskan Umat Tuhan Dengan melakukan Tanda Tanda mujizat Yang dahsyat Peristiwa ini Terjadi Bukan di Amerika Atau Jerman Atau Indonesia Tetapi pada Masyarakat Yahudi Di Israel Abad pertama Lokasi geografis Dan zaman Menjadi penting Dalam kajian Injil Biasanya Ini tidak masuk Dalam metode Penelahan Alkitab Bangsa-bangsa Abad 21 Kalaupun ada Metode Historikal Grammatikal Yang secara Metodologis Mencakup Aspek Budaya Namun Dalam Pelaksanannya Tidak Mampu Membuka Apa yang Sesungguhnya Terjadi Dalam Masyarakat Yahudi Abad pertama Karena Lemahnya Pemahaman Judaism Periode Bet Suci Kedua Di lingkungan Kristen Bangsa-bangsa Namun Hari ini Program Tekia Akan Membantu Saudara Membukakan Aspek Budaya Masyarakat Yahudi Yang unik Yang tak Ada duanya Di dunia Bangsa Dan Masyarakat Yahudi Dibentuk Oleh Torah Yang Diturunkan Di Sinai Sebagai Kitab Suci Yang Pertama Yang Dilihat Oleh Seluruh Umat Manusia Banyak Hal Dalam Torah Yang Tidak Diketahui Oleh Bangsa-bangsa Non-Yahudi Salah Satu Hal Yang Tidak Dipahami Bangsa-bangsa Adalah Penyakit Saraat Yang Terkait Dengan Pengertian Kados Kekudusan Atau Tahir Murni Saraat Umumnya Diterjemahkan Sebagai Kusta Bagaimana Gejala Penyakit Saraat Penyakit Saraat Dicatat Dalam Kitab Torah Nefi'im Nabi-Nabi Dan Besorah Injil Dalam Imamat 13 Ayat 2 Apabila Pada Kulit Badan Seseorang Ada Bengkak Atau Bintil-bintil Atau Pano Yang Mungkin Menjadi Penyakit Saraat Atau Kusta Dalam Satu Agita Disebut Lepra Pada Kulitnya Ia Harus Dibawa Kepada Imam Harun Atau Kepada Salah Seorang Dari Antara Anak-anaknya Imam-imam Itu Ketika Miriam Terkena Saraat Maka Warna Kulitnya Berubah Menjadi Putih Seperti Salju Bilangan 12 Ayat 10 Dari Gambaran Torah Ini Jelas Bahwa Saraat Bukanlah Penyakit Kusta Yang Dikenal Sekarang Dengan Sebutan Hansen Disease Atau Leprosi Atau Kusta Hansen Disease Atau Kusta Tidak Pernah Berwarna Putih Tetapi Mulai Dengan Bintil Dan Bengkak Berwarna Merah Yang Berangsur Menjadi Hitam Disamping Itu Tanda Penyakit Saraat Muncul Bukan Saja Pada Kulit Tetapi Juga Pada Pakaian Dan Dinding Rumah Imamat 13 Dan 14 Dalam Parasal Tasria Metzora Dari Sejarah Kita Tahu Kusta Atau Hansen Disease Muncul Di India Pada Abad 5 Sebelum Masehi Bukan Di Israel Literatur Mesir Menunjukkan Penyakit Kusta Muncul Di Mesir Pada Abad 3 Sebelum Masehi Ini Diduga Menyebar Ke Mesir Melalui Perdagangan Budak Dari India Ke Mesir Walaupun Septuaginta Terjemahan Torah Ibrani Kebahasa Yunani Menyebut Saraat Sebagai Lepra Imamat 13 E3 Para Penulis Greco Roman Menyebutnya Dengan Istilah Elephantiasis Tetapi Mengapa Saraat Populer Dengan Sebutan Leprosi Yang Dikesankan Sama Dengan Hansen Disis Atau Kusta Orang Orang Pertama Yang Merujuk Saraat Atau Lepra Sebagai Leprosi Adalah Dr. John Dari Damascus Di Akhir Abad 18 Ini Disebabkan Karena Saraat Di Kulit Berwarna Putih Sedangkan Pada Pakaian Dapat Berwarna Kemerahan Seperti Gejala Leprosi Adalah Karena Kesalahan Identifikasi Ini Semua Penulis Sesudahnya Menafsir Lepra Dalam Injil Berbahasa Yunani Sebagai Leprosi Alias Kusta Hansen Disis Ini Perlu Diketahui Dan Dikoreksi Oleh Semua Pembaca Injil Abad 21 Apa Penyebab Saraat Penyakit Saraat Bukan Disebabkan Oleh Virus Atau Bakteri Dari Luar Jadi Jangan Samakan Saraat Seperti Wabah COVID-19 Yang Disebabkan Oleh Virus Corona Saraat Muncul Dari Dalam Diri Orang Yang Bersangkutan Ini Dimulai Dari Ketidak Murnian Batin Dalam Jiwa Neshama Seseorang Yang Kemudian Bermanifestasi Di Tubuh Jasmaninya Torah Mencatat Penyebabnya Adalah Lashon Hara Lidah Jahat Menyebarkan Informasi Tentang Seseorang Dengan Maksud Menjatuhkan Yang Bersangkutan Ini Jelas Terlihat Ketika Miriam Menyampaikan Kepada Aaron Sesuatu Yang Merendahkan Moshe Bilangan 12 Literatur Yahudim Seperti Talmud Memberikan Berbagai Penyebab Penyakit Saraat Yaitu Gossip Membunuh Bersumpah Palsu Hubungan Seks Terlarang Kesombongan Mencuri Dan Tamak Traktat Arahim 16a Jadi Penyebab Saraat Adalah Keadaan Jiwa Yang Tidak Sesuai Dengan Kekudusan Dan Kemurnian Tuhan Lalu Siapa Yang Membuat Seseorang Kena Saraat Dalam Kasus Miriam Kakak Kandung Moshe Yang Kena Saraat Kita Lihat Adonai Elohim Sendiri Yang Menimpakan Saraat Secara Jasmani Kepadanya Mengapa Untuk Membuat Ia Berhenti Dari Dosa Secara Sadar Agar Ia Bertobat Secara Umum Apakah Ada Keterlibatan Iblis Dimungkinkan Tetapi Tidak Langsung Iblis Memujuk Agar Manusia Melanggar Kekudusan Dan Kemurnian Yang Diajarkan Tuhan Dan Ini Mengakibatkan Tuhan Mengganjar Manusia Yang Bersangkutan Dengan Saraat Bagaimana Perlakuan Terhadap Penderita Saraat Ketika Seorang Terkena Saraat Maka Ia Dikatakan Ada Dalam Keadaan Tidak Murni Tidak Tahir Atau Disebut Tamai Jadi Tahir Lawannya Tamai Karena Ia Tamai Tidak Murni Maka Ia Tidak Diperkenankan Masuk Ke Bet Suci Di Yerusalem Dalam Torah Dijelaskan Bahwa Penderita Saraat Harus Tinggal Di Mamat 13 Ayat 46 Menurut Dokumen Yang disebut Dead Sea Scroll Naskah Gulungan Laut Mati Pada Bagian Temple Scroll Di Kota Lain Di Seluruh Israel Penderita Saraat Harus Harus Masuk Dalam Karantina Dan Tidak Diperkenankan Memasuki Kota Agar Tidak Menyebarkan Ketidak Murnian Kepada Orang Lain Ini Suatu Bentuk Menghindari Kontakt Langsung Dengan Menjaga Jarak Saraat Biblikal Tidak Menular Tetapi Bila Ia Bersentuhan Dengan Orang Lain Maka Ketidak Murnian Atau Tamai Dapat Menyebabkan Orang Lain Juga Menjadi Tamai Walaupun Ia Tidak Menderita Saraat Sekali Lagi Saraat Didapat Bukan Dengan Penularan Dari Luar Seperti Covid-19 Tetapi Dari Dalam Jiwa Orang Yang Bersangkutan Sendiri Orang Yang Bersentuhan Dengan Penderita Saraat Ikut Menjadi Tame Tidak Murni Walaupun Ia Bukan Penderita Saraat Bagaimana Prosedur Pemeriksaan Saraat Oleh Imam Bila Ada Gejala Saraat Pada Seseorang Maka Imam Harus Memeriksanya Dengan Mengurungnya Selama Tujuh Hari Pada Hari Ketujuh Bila Gejalanya Tetap Ada Tidak Hilang Maka Imam Akan Mengurungnya Selama Tujuh Hari Lagi Bila Sesudah Tujuh Hari Kedua Gejala Masih Ada Bahkan Meluas Maka Ia Dinyatakan Kena Saraat Dan Ia Dinyatakan Dalam Keadaan Tamei Tidak Murni Imam 13 Ayat 4 Sampai 8 Namun Bila Gejalanya Pudar Maka Imam Akan Menyatakan Orang Tersebut Sebagai Tahir Murni Ia Boleh Masuk Kota Tetapi Tidak Tinggal Di Kemahnya Sendiri Selama Tujuh Hari Lagi Pada Hari Ketujuh Orang Tersebut Harus Mencukur Seluruh Rambut Kepala Janggut Dan Alis Mencuci Rambutnya Dan Mencuci Pakaiannya Dibasu Dengan Air Yang Merujuk Pada Mikveh Atau Baptis Imam 14 Ayat 8 Dan 9 Pada Hari Kedelapan Orang Yang Ditahirkan Diantar Oleh Imam Membawa Korban Dua Ekor Anak Domba Dan Jantan Dan Satu Ekor Domba Betina Untuk Dipersembahkan Kepintu Kemah Pertemuan Dipersembahkan Kepada Tuhan Imam 14 Ayat 10 11 Inilah Prosedur Pemulihan Dari Penyakit Saraat Tidak Terlalu Sederhana Bukan Ini Mengajar Bahwa Pemulihan Keadaan Yang Tidak Murni Tamai Mensyaratkan Nilai Harga Tertentu Bukan Gratisan Karena Itu Jauh Lebih Baik Tidak Terkena Saraat Dengan Menjaga Kemurnian Hidup Kemurnian Hati Dihadapan Tuhan Adonai Elohim Apa Pengertian Murni Itu Sama Dengan Kudus Dan Tak Murni Itu Sama Dengan Dosa Dalam Imam 10 Ayat 10 Dikatakan Haruslah Kamu Dapat Membedakan Antara Yang Kudus Kodes Dengan Yang Kho Umum Antara Yang Tamai Tak Bersih Lai Memakai Najis Dengan Yang Tahor Atau Bersih Kodes Dengan Akar Yang Sama Dengan Kados Berarti Terpisah Separated Lawan Kodes Adalah Kol Umum Tidak Terpisah Atau Halal Cemar Apa Yang Kudus Atau Kodes Menurut Kitab Suci Baik Suci Itu Kudus Di Luar Baik Suci Itu Kol Umum Masmur 11 4 Hari Syabat Adalah Kudus Keluaran 31 14 6 Hari Lainnya Disebut Kol Umum Umat Tuhan Juga Diperintahkan Menjadi Kudus Terpisah Dari Yang Umum Kudus Kamu Karena Aku Kudus Imamat 11 Ayat 44 Tuhan Itu Kudus Terpisah Dari Ciptaannya Ciptaannya Jatuh Kedalam Dosa Tetapi Dosa Tak Dapat Mencemari Tuhan Karena Tuhan Terpisah Dari Ciptaannya Tuhan Tuhan Juga Ingin Umatnya Di Dunia Terpisah Dari Sistem Nilai Duniawi Yang Berdosa Orang Yang Kudus Tidak Selalu Dalam Keadaan Murni Ini Satu Hal Yang Perlu Diperhatikan Seorang Imam Yang Kudus Namun Bersentuhan Dengan Mayat Maka Ia Menjadi Tamai Tak Murni Tak Bersih Ia Tidak Berdosa Namun Ia Harus Mentahirkan Diri Kembali Bersuci Tidak Ada Orang Memasuki Bersuci Dalam Keadaan Tamai Seorang Wanita Yang Mengalami Siklus Bulanan Yaitu Luruhnya Sel-sel Mati Dari Tubuhnya Tidak Diperkenankan Memasuki Bersuci Apakah Ia Menjadi Pendosa Tidak Tetapi Keadaannya Tidak Sesuai Dengan Kekudusan Bersuci Bersuci Adalah Tanda Kehideran Tuhan Yang Hidup Di Bumi Ini Tuhan Yang Hidup Tidak Dapat Bersinggungan Dengan Kematian Yang Ditandai Dengan Sel-sel Mati Yang Keluar Dari Tubuh Seorang Wanita Saat Yang Mengalami Siklus Bulanan Jadi Keadaan Murni Yaitu Purity Atau Tahor Dikaitkan Bukan Dengan Surga Di Atas Sana Tetapi Dengan Kehadiran Tuhan Di Bumi Ini Di Sini Ini Yang Tak Dipahami Oleh Kristen Bangsa Bangsa Karena Tak Pernah Melihat Bait Suci Dan Mengalaminya Sedangkan Umat Israel Memahaminya Karena Memiliki Bait Suci Di Tengah Kehidupan Mereka Dengan Pemahaman Torah Seperti Ini Kita Kembali Membaca Injil Markus Yang Menyatakan Yesua Sanggup Menyembuhkan Penyakit Sarat Yesua Menyembuhkannya Agar Penderita Menjadi Utuh Kembali Oleh Belas Kasihannya Ia dapat Kembali Merasakan Hadirat Tuhan Di Bait Suci Di Yerusalem Yesua Juga Memintanya Untuk Memeriksakan Diri Kepada Imam Ini Menunjukkan Bahwa Yesua Menghargai Ketentuan Dalam Torah Ia Tidak Membatalkan Torah Ia Juga Mengajarkan Agar Orang Tersebut Memberi Persembahan Sesuai Pedoman Torah Imam 14 Jelas Sekali Kesembuhan Yang Dilakukan Oleh Yesua Oleh Belas Kasiannya Dilakukan Dalam Kerangka Torah Belas Kasihan Tidak Bertentangan Dengan Torah Yesua Menumpangan Tangannya Atas Orang Saraat Itu Menurut Torah Orang Yang Menyentuh Saraat Akan Menjadi Tamai Tidak Murni Yesua Sebagai Rabi Pasti Mengatuhi Hal Ini Tetapi Ia Tetap Menjamah Penderita Kusta Itu Agar Orang Itu Sembuh Walaupun Akibatnya Ia Sendiri Ada Dalam Keadaan Tidak Murni Untuk Mengikuti Ibadah Atau Upacara Di Bayi Cuci Ia Perlu Mentahirkan Diri Dengan Mikveh Atau Baptis Sebelum Masuk Ke Bayi Cuci Namun Ia Rela Melakukannya Demi Kebaikan Orang Lain Atas Dasar Belas Kasihan Ini Disebut Pekuah Neves Menyelamatkan Kehidupan Orang Lain Ia Yang Ada Dalam Keadaan Murni Menjadi Tidak Murni Agar Orang Lain Yang Tidak Murni Menjadi Murni Yesua Melakukannya Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salid Ia Yang Ada Dalam Keadaan Tidak Dapat Binasa Menjadi Binasa Agar Kita Yang Harusnya Binasa Mendapat Hidup Kekal Rabbi Shaul Dengan Pimpinan Ruha Kodes Menulis Dia Yang Tidak Mengenal Dosa Telah Dibuatnya Menjadi Dosa Karena Kita Supaya Dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Elohim 2 Korintus 5 Ayat 21 Di Abad 21 Ini Kita Tak Melihat Gejala Saraat Seperti Di Abad Pertama Ini Disebabkan Karena Saat Ini Tidak Ada Bayat Cuci Namun Kita Lihat Dalam Proses Timbulnya Saraat Mulai Dari Ketidak Murnian Dalam Batin Ini Artinya Membiarkan Ketidak Murnian Ada Dalam Batin Kita Berpotensi Menjadi Saraat Rohani Di Hadapan Tuhan Dan Berpengaruh Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Menjaga Kemurnian Hati Kita Di Hadapan Tuhan Sesuai Dengan Kehendaknya Semoga Siaran Ini Memberkati Saudara Informasi Bagi Saudara Ibadah Syabat GKMI Shores Dan Betel Bintaro Sabtu 22 Agustus 2020 Jam 10 Dilakukan Secara Online Ibadah Akan Disiarkan Secara Live Streaming Di Youtube Hubungi 0812 90535352 Untuk Mendapat Tautannya Atau Subscribe Channel Kehilat Mesianik Di Youtube Untuk Mengikuti Ibadah Dan Pengajaran Akar Ibrani Secara Online Bila Saudara Diberkati Oleh Siaran Tekiah Dan Saudara Mau Kembali Memberkati Siaran Ini Saudara Dapat Mengirimkan Dukungan Saudara Dengan Menghubungi Saudari Happy Di 0817 000 888 81 Sesudah Narasi Ini Kita Akan Mendengar Lagu Rohani You Are Holy Engkau Kudus Diambil Dari Keluaran Pasal 5 Ayat 1 Dan Yosua 24 Ayat 15 Oleh Yosua Aron Penyanyi Yehudi Mesianik Dari Tower Of David Jerusalem Aku Dan Keluargaku Kami Tak Akan Menyembah Ilah Bangsa Bangsa Kami Akan Menyembah Tuhan Israel Kados Atta Enhamuha Adonai Engkau Kudus Tidak Ada Yang Lain Seperti Engkau Kudus Kudus Tiba Tiba Saatnya Saya Gembala Benyamin Obadiah Dan Penatua Ira Obadiah Mohon diri Dari Ruang Dengar Saudara Sampai Jumpa Pada Siaran Mendatang Yesua Keselamatanku Torah Kesukaanku Menuju Kepenuhan Bangsa Bangsa Salam As for me and my house We'll serve you Lord Lifting holy hands in worship We will not bow down to the gods of man We will worship the God of Israel You are holy, holy There is no one else like you You are holy, holy There is no one else like you As for me and my house We will serve you Lord Lifting holy hands in worship We will not bow down to the gods of man We will worship the God of Israel You are holy, holy There is no one else like you You are holy, holy There is no one else like you There is no one else like you Lord There is no one else Choose this day whom you will serve Come on, choose this day whom you will serve But as for me and my house But as for me and my house We will serve you Lord We will serve you Lord We will not bow down to the gods of man We will not bow to the gods of man We will worship the God of Israel We will not bow to the God of Israel We will not bow to the gods of man We will not bow to the gods of man We will worship the God of Israel We're singing We will not bow to the gods of man We will not bow to the God of Israel We will not bow to the gods of man We will not bow to the gods of man We will not bow to the gods of man We will not bow to the ghost of man We will not bow to the gods of man We will not bow to the gods of man Selamat menikmati Selamat menikmati